Banyak sekali persiapan yang dilakukan untuk menggelar pesta pernikahan Salah satunya adalah menentukan kue Banyak yang beranggapan bahwa menyediakan kue pernikahan bukan suatu prioritas Padahal kue pernikahan menjadi penting karena biasanya pada momen tersebut Kamu dan pasangan akan memotong kue secara bersama-sama Yang merupakan bagian klimaks dari sebuah pesta pernikahan Jika kamu berencana menghadirkan kue di pesta pernikahan Penting bagi kamu untuk memperhatikan 5 tips ini Halo Sobat Talia MC, selamat datang di channel saya Di channel Talia MC ini, kamu dapat menemukan berbagai tips-tips dan solusi Mengenai relationship, persiapan wedding, dan bisnis Episode kali ini, aku akan membahas tentang 5 tips memilih kue pengantin untuk resepsi pernikahan yang tepat versi Talia MC Sebelum itu, bantu saya untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya channel ini supaya berkembang Terima kasih Nah, mau tahu 5 tips memilih kue pengantin untuk resepsi pernikahan yang tepat apa aja? Tonton dan simak video ini sampai habis Pertama, tentukan anggaran Hal yang paling utama dalam mempersiapkan pernikahan adalah menentukan anggaran Dalam hal ini, pastikan kamu memilih kue pernikahan sesuai dengan budget yang ingin kamu keluarkan Jangan sampai karena ingin memilih kue yang mahal, kamu mengeluarkan budget yang terlalu banyak Pikirkan, masih banyak hal lain yang bisa kamu utamakan selain hal ini Kamu bisa memilih kue pengantin dengan budget dan desainnya sesuai Kedua, toko yang tepat Ketika biaya anggaran telah ditentukan, maka hal selanjutnya adalah kamu harus bisa memilih toko yang tepat Jangan anggap remeh mencari kue pernikahanmu Kamu bisa memulainya jauh-jauh hari agar kamu bisa menemukan toko yang tepat yang sesuai dengan budget kamu Banyak sekali toko kue yang bisa jadi pilihanmu Cocokkanlah kue pernikahan sesuai dengan keinginanmu dan pasanganmu Selain itu, kamu juga harus memperhatikan detail dekorasi kue pernikahanmu tentunya Ketiga, pilih desain Kue pernikahan super tinggi berlapis krim putih dengan boneka pengantin di puncaknya Karena nampaknya sudah terlalu umum dan ketinggalan zaman Berkreasilah dengan kue pengantinmu sendiri Kamu bisa mencocokkan desain kue dengan tema warna dan menghiasnya dengan mutiara Kamu juga bisa menghiasi kue pengantin ini dengan elemen-elemen yang ada dalam gaun pengantinmu Keempat, mencari inspirasi Hal selanjutnya adalah mencari inspirasi Hal ini tentunya akan membantu kamu untuk memberikan ide seperti apa kue pernikahanmu Carilah inspirasi tentang tema, desain, dan detail yang akan kamu buat untuk kue pengantin pernikahanmu Kamu juga bisa mencari inspirasi saat datang ke pesta pernikahan orang lain Carilah inspirasi sebanyak mungkin agar kue pernikahanmu terlihat menarik Kelima, mencoba kue Setelah menemukan lokasi, desain, dan inspirasi Pastikan kamu menyukai rasa kue ini Lakukan cake tasting minimal 3 jenis kue sebelum kamu memesannya Jika dalam satu kue terdapat beberapa rasa, pastikan kamu mencoba semua rasanya Agar lebih aman dan memastikan para tamu menyukai rasa kue pernikahan Pilihlah rasa yang umum seperti coklat, strawberry, ataupun vanilla Tapi, bila pengusaha kue menawarkan rasa yang belum pernah kamu coba sebelumnya Jangan lupa untuk mencobanya ya Nah, itu tadi 5 tips untuk memilih kue pengantin resepsi pernikahan yang tepat versi Thalia MC Jika kamu punya rekomendasi tempat untuk memesan kue pengantin favoritmu, jangan lupa tulis di komentar ya Jangan lupa share video ini kepada pasanganmu, temanmu, sobatmu yang sedang mempersiapkan pernikahan Untuk membantu mereka dalam persiapan pernikahannya Jika kamu ingin tahu cara membuat surat keterangan sehat syarat catatan sipil Surabaya Bisa klik di pojok kanan atas atau klik link di deskripsi di bawah ya Jika kamu punya saran untuk membuat konten apa selanjutnya, jangan lupa tulis di komentar ya Terima kasih sobat Thalia MC telah menonton video ini Support saya dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa tekan tombol lonceng di bawah supaya kamu gak ketinggalan video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye Bye